Selamat datang lagi di Youtube channel Senja Custom, gue Sentot Aprianto dari Garasi Senja Custom Di episode kali ini, lagi-lagi kita mau review motor garapan dari Senja Custom Pemiliknya namanya Bang Igu, dia orang suka bumi yang kerja di Kalimantan Tapi dalam awal progres pengerjaannya, Bang Igu minta tolong oleh Senja Custom untuk dicarikan motor CB400 Setelah mendapatkan motor CB400 yang diminta oleh Bang Igu, itu pun gak langsung kita eksekusi motornya Karena kita mengikuti perintah dari Bang Igu, dia mau untuk motor diinepin dulu, jadi gak langsung masuk ke sesi progres Sempat mulur pengerjaan dari beli motor sampai ke progres pengerjaan, kalau gue sih gak begitu ingat Tapi kayaknya sih bisa sampai di angka 6 bulanan deh kalau gak salah Dan itu gak jadi masalah karena Senja Custom juga banyak kerjaan juga Jadi alhasil bisa kita pending untuk kerjaan kita berikutnya Dan sekarang motor sudah jadi dan inilah detail motornya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di garapan CB400 kali ini masih menggunakan tanki aslinya dan kita hanya repain ulang Cuma kendala terbesarnya disini adalah tanki aslinya CB400 ini sudah berapa kali cat Kalau gue hitung disini sudah 3 kali tibaan cat, jadi memang harus kita kelotokin supaya dapat hasilnya maksimal Di setiap profesi apapun kita pasti menemukan titik bosan, tapi di Senja Custom selalu kita antisipasi dengan canda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! halus banget, udah halus nih mantep nih uploadan kali ini kita gak sempet untuk melakukan test write, paling data-data pengerja sedikit banget, karena terkendala dua hal, yang pertama lagi musim hujan, terus yang kedua, terbentur oleh jadwal Bang Igu, dimana dia selesai kerja di Kalimantan, di akhir bulan Januari, jadi takutnya malah mulur kerjaan alah hasil motor ini, ngerjain customannya aja kemungkinan nanti sore dikirim langsung ke bengkel di daerah Sukabumi, untuk dihidupkan mesin di sana, jadi di video kali ini, kita gak melakukan test test write, mohon maaf banget bahkan dalam pengambilan gambar pun gua buru-buru banget, karena mungkin ntar di videonya juga akan kedengeran suara hujan maklum, atasnya pakai bajaringan jadi suara hujan kenceng banget sedikit banyaknya pasti akan mengganggu nanti, semoga ketolong dengan gua rekam di handphone ini langsung aja masuk ke sesi review, untuk sok depannya kita menggunakan sok limbah gas egg dalam pembelian, karena ini kita beli copotan itu udah berikut dengan kaliper pala babinya, kanan kiri handle ram dengan handle coupling kita menggunakan produk impor yaitu produk Akos 1 buat kalian yang mau beli produk Akos 1 silahkan hubungi kami, nomor ada di deskripsi atau di pojok video atas pasti gua cantumin nomor gua sorry banget kalo kualitas video gua menurun pun hujan kayaknya kenceng banget sih cuma mau gak mau gua harus lanjutin reviewnya karena motor mau diambil ntar sore dan kita gak ada waktu untuk hari berikutnya untuk pengambilan gambar jadi hari ini kita paksain untuk ngambil gambar untuk lampu depan seperti biasa Senjaka Sen menggunakan lampu depan daymaker cuma disini tipe smile dimana di bagian bawahnya itu untuk lampu senja dan bagian atasnya seperti untuk lampu utama supaya motor gak terlihat ribet gak terlihat ruwet di bagian depan untuk sen kita menggunakan sen jalur jadi kita taruh di stang berhubung di handle kanan kiri Akos 1 ini yaitu handle coupling dengan handle ram gak disertai dengan dudukan sepion jadi untuk sepion kita menggunakan sepion jalu dan untuk speedometer kita menggunakan speedometer digital import lalu di bagian sok belakang kita menggunakan sok belakang replika all-in jadi bukan asli all-in lalu untuk dudukan sparkboard depan kita desain berbeda dengan garapan-garapan kita sebelumnya biasanya di senja custom ya sebelum-sebelumnya hanya menggunakan besi aja tapi disini kita custom juga di bagian samping sparkboard sebagai kupingan sparkboard jadi sorry banget di review kali ini gua singkat banget karena ngejar waktu juga kondisi hujan juga dan gua harus ngambil gambar hari ini juga untuk detail dan segala macam belum pengeditan jadi sorry banget kalau review sesingkat ini tapi buat kalian yang mau nanya-nanya lebih lanjut silahkan nomor ada di video ada di pojok atas atau ada di deskripsi channel youtube gua terima kasih banyak buat bang igu yang udah mempercayakan motornya digarap di senja custom terima kasih jangan lupa untuk kalian subscribe channel youtube gua karena kita pastikan di uploadan setelah ini juga gak akan sesimpel ini mungkin gak akan secepat ini juga sorry kalau kalian kecewa karena eduh berkali-kali gua bilang gua dikejar waktu jadi ya terima kasih tetap berkarya dan salam satu asfal selamat menikmati